Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta timnas dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat Ada pun sakit semoga penyakit segera diangkat oleh Allah subhanallah ta'ala Dan diberi kesehatan Namun sebelum kita ke pokok pembahasan Bisa lah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia Indonesia Kenangan seni final ke kedua piala AFF 2016 Dramatis penuh duka dan bikin kesal Timnas Indonesia punya kenangan dramatis dan penuh emosi Ketika terakhir kali menjalani laga kedua seni final piala AFF Tepatnya pada edisi 2016 Hari Sabtu 25 Desember 2021 Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Singapura Pada laga lag kedua seni final piala AFF 2020 Garuda membutuhkan kemenangan pada laga Indonesia versus Singapura tersebut Agar memastikan kelolosan ke partai Pembukaan AFF Susiti Cup Ketua kesebelasan bermain satu-satu pada laga lag pertama Dan tak ada skema gol tendang di kedua semifinal Laga nanti bakal menjadi partai pertama Indonesia di semifinal kedua piala AFF Semenjak turnamen pada 2016 Ketika itu Indonesia menghadapi tuan rumah Vietnam Setelah menorehkan kemenangan 2-1 di Stadion Pakan Pekansari Bokor Berkat gol-gol Hansa Muyama dan Boas Salosa Bertandingan di Stadion Nasional Miding Ketika itu berlangsung dramatis Seperti dilaporkan Kompaskom ketika Vietnam tampil lebih mendominasi sepanjang pertandingan Menurut statistik lap bola Indonesia cuma menoreh 27 persen penguasaan bola Selain itu Vietnam juga mampu mengetatkan 6 tembakan kegawang dari 9 percobaan Hal itu membuktikan betapa derasnya harus serangan pasukan Nguyen Hutan Kendati demikian Garuda justru memecahkan kebuntuan lebih dulu Saat babak kedua tepatnya pada menit ke-54 Gol pertama Indonesia yang dicetak oleh Lili Pali Berawal dari umpan silang buah Salosa Keeper V6 Trangguyen Manhang Serta background binggong gagal mengantisipasi bola Kemudian Lili Pali pun langsung menyambar bola ke dalam gawang Vietnam Indonesia Ubul 1-0 atas Vietnam Pada menit ke-76 Indonesia berada di atas angin Lantaran Jumur Vietnam dan Nguyen Man mendapatkan kartu merah Ia diusir karena menendang bayu Pradana setelah terjadi kemelut di depan kota penalti Namun Vietnam justru berbalik untuk dalam 10 menit terakhir Lagat dengan hanya 10 pemain Mereka menyamakan kedudukan lewat Huwantan 82 dan Huwomintu pada Unjiri Time Agregat pun menjadi imbang 3-3 dan bertahan hingga Proid panjang dibunyikan Laga pun terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan Garuga baru memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti dramatis Manahati Las Cusen pada menit ke-96 setelah Ferdana Sinaga dilanggar di kota terlarang Dalam tim ini saya memang menjadi penendangan penalti kedua Kebetulan Fakten Buas sudah diganti ujar manahan sesuai laga Jadi saya mendapat kesempatan melakukan penendangan penalti tuturnya sesuai laga Indonesia pun lolos ke babak final dengan keunggulan agregat 4-3 atas ke-6 Terakhir kali Garuda mencapai partai puncak turnamen ini pada tahun 2010 Penampilan tak pantang menyerah B6 juga disorot Rel pelatih asal Australia itu Mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan Huwantan BS selama 120 menit dan tampil lebih baik dari kami Mereka tim kuat dan tidak kenal mirah ujar pelatih yang tutup usia pada 8 September 2020 Di usia 70 tahun tersebut Di pertimbang Indonesia pada laga lag kedua semifinal tersebut Tak mudah seperti yang dilaporkan oleh tablet bola edisi 10 Desember 2016 Bahkan hari laga 7 Desember 2016 dimulai Dengan buka setelah sekuat Garuda mendapat kabar bahwa Aceh dilanda gempa berkuatan 6,5 skala Richter Yang menelan 92 korban jiwa Semua kemenangan dan kerja keras yang kami lakukan di lapangan kami Persembahkan buat saudara di Aceh ujar Kapten Guasalosa Semoga lekas pulih dan kami juga sudah mengirim doa Buat mereka lanjut buas salosa Ya kami sudah tahu Tadi pagi sebelum latihan ringan Tentu hasil bagus yang sudah kami raih ini Kami persembahkan buat Indonesia Khususnya di Aceh Kata Rizky Pilih Kemudian Bus Tuan Rumah Timnas Indonesia menjadi korban Kekeselan supporter Tuan Rumah Setelah perkandingan berakhir dengan skor 22 Reporter Kaburit Bola Peri Triadi Yang berangkat ke Anui Fedda melaporkan Dalam kondisi kematikan di depan stadion Midim Tiba-tiba bus Tuan Rumah Dilempar batu dari jarak dekat oleh Oknum supporter Aksi penyerangan sekaligus Kapten Timnas Indonesia Buas Salosa Pada laga semifinal L2 Piala AFF Kontra B6 di Stadion Nasional Meijin Rabu 7 Desember 2016 Terima kasih telah menonton!